Pemirsa memperlakukan pembelian bahan bakar subsidi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina per 1 September membuat peluang truk terlantar di SPBU Tiga Karsa, Tanggerang, Banten karena kehabisan bahan bakar. Sementara itu masih adanya isu kenaikan harga BBM, memicu antren kendaraan di sejumlah SPBU di Pantura, Jawa Tengah. Hari pertama pembelian bahan bakar subsidi melalui aplikasi MyPertamina di SPBU, kawasan Tiga Karsa, kawasan Tanggerang, Banten, dikeluhkan warga. Sejumlah mobil truk pengangkut barang yang kehabisan bahan bakar harus terlantar di area SPBU karena tidak bisa mengisi bahan bakar solar. Truk pun banyak diparkir di area SPBU karena tak bisa mengisi solar. Meski sudah mendaftar, aplikasi MyPertamina ternyata tidak bisa langsung digunakan karena harus menunggu pencocokan data selama tujuh hari. Sopir truk mengaku terpaksa harus menunda perjalanannya, mengirim barang karena kesulitan mendapatkan bahan bakar solar karena aplikasi MyPertamina-nya belum aktif. Untuk mendaftar aplikasi MyPertamina, warga harus menyiapkan dokumen berupa KTP, STNK, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung. Diisi solar mesti pakai aplikasi. Pertapun juga ribet, cukup satu hari, dua hari, tiga hari, 14 hari itu juga kalau misalkan di ASS ya. Kalau misalkan enggak ya nunggu lagi katanya. Sebelumnya abang tahu enggak kalau bakal ada ini? Belum tahu sih. Sementara itu sejumlah SPBU di area Pantura, Pekalongan hingga Pemalang, Jawa Tengah, dipadati kendaraan roda 2 dan 4. Di SPBU Jalan-Jalan Sudirman, Comal, Pemalang ini antren terjadi sejak petang tengah malam, bahkan hingga ke bahu jalan. Warga mengaku khawatir dengan rencana pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak. Warga pun rela mengantri hingga satu jam lebih. Dari Tangerang, Banten dan Pemalang, Jawa Tengah, Tim Liputan Anyus melaporkan.